Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sesuai-sesuai kelas 10 MIA Sebelumnya mungkin ini pertama kali kita bertemu Walaupun masih secara jarak jauh Tapi mungkin saya izinkan Kenapa diri? Nama saya Ranga Naga Nama saya Ranga Naga Jadi nanti Nanti jangan sampai Kalau kita bertemu secara langsung Kalian lupa dengan nama saya Nama saya Ranga Saya disini mengajak matematika Jadi kalau matematika nanti bersama dengan saya Dan kebetulan matematika yang diambil Adalah matematika peminatan Berbeda dengan gini Saya biasa dulu kan Kalau dulu cuma matematika saja Tapi sekarang ada dua Matematika wajib dan matematika minat Cuma untuk sekarang matematika minat Bersama dengan saya Matematika wajib Tinggal ditunggu saja ya Oke Matematika kita kali ini adalah Itu tentang fungsi eksponensial Wah ini bahasa yang baru mungkin Sebenarnya tidak Kalian sudah pernah belajar ini di SMP pada saat itu Cuma mungkin namanya Cuma sebatas pangka Eksponen itu sebenarnya gak terjauh dari pangka Jadi makanya disini ada fungsi eksponensial Fungsi itu apa sih Nanti secara eksponensial Dibatas di matematika wajibnya Tapi yang saya anggap Bagaimana fungsi eksponensial itu sendiri Tapi sebelum sana saya mau mereview dulu Apa sih eksponensial Dan bagaimana sifat-sifat dari eksponen Mungkin kalian pernah Belajar ini di SMP pada kelas 9 Sifat-sifat dari eksponen Yang pertama A pangkat N Itu maksudnya seperti apa Yaitu adalah Perkalian suatu bilangan secara berpulang Sampai dengan Sebanyak Ininya juga sebanyak N Itu yang kamu harus tahu 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 2 pangkat 3 2 kali 2 2 pangkat 3 Sebanyak 3 kali Yang kedua A pangkat 0 A pangkat 0 Suatu bilangan Berapa menilainya Kecuali bukan 0 Maka A pangkat 0 itu berapa? Yaitu 1 Jadi A disini kecuali 0 Boleh karena 0 pangkat 0 Nanti kita berhasil lebih jauh Berapa menilainya Lalu Sekarang suatu bilangan A pangkat N Dikali A pangkat N Nah ini saya lalu perkenalkan ingat juga Bagaimana kalau ini Apa ini? Jadi kalau ada pangkat basisnya sama 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 Maka pangkatnya juga di jumlahin Lalu yang keempat Lalu yang keempat A pangkat N Dibagi dengan A pangkat N Maka ini kebalikannya Kalau dibagi berarti dikurang Kayak gitu ya Lalu yang kelima Ada apa aja? Yang kelima ada A pangkat N Lalu kita pangkatin lagi N Maka jadi A pangkatnya dikali Silahkan coba Pangkatnya dikit lagi Saya udah ingat sekarang ya Jadi A pangkat N dipangkatnya dengan N Maka pangkatnya itu dikali Lalu yang keenam Yaitu adalah A dikali B Dipangkatin dengan N Suatu bilangan kalau bilangan B Kalau dipangkatkan dengan N Maka hasilnya adalah A pangkat N dikali B pangkat N Kayak gitu ya Saya rasa ini yang mungkin akan kalian gunakan Di materi-materi eksponensial Gitu ya Oke Jadikan catatan di dalam untuk kalian Dan kalian harus selalu ingat Kenapa? Di kelas 12 kalian akan gunakannya lagi Di kelas lagi pun di kuliah pun Kalau misalkan ambil jurusan MIPA Apalagi jurusan yang C Maka pasti dulu Ini pasti ketemu lagi Gitu ya Oke Sekarang kita masuk ke dalam Pengertian apa itu pengertian dari fungsi eksponensial Pengertiannya secara bentuk ya Disini ada F Titik 2 dalam matematika dikata gimana X memetakan Panah itu memetakan ke A pangkat X Dengan A lebih dari 0 Atau dalam arti nilainya positif A lebih dari 0 berarti kan nilainya positif A dan dekatnya gak boleh 1 Berarti mulai dari 1,1 Dan seterusnya Atau kalau secara punisat F X sama dengan A Apakah X,A lebih dari 0 Gimana? A lebih dari 0 Dan A juga tidak boleh 1 Gitu ya A lebih dari 0 A lebih dari 0 A atau A tidak sama dengan A lebih dari 0 1 Kita ambil contoh Saya ambil contoh Biar kalian lebih mudah Kalau saya punya F X Sama dengan 8 Sama dengan 8 Bagaimana menentukan nilai suatu fungsi 8 X ini jikalau saya menentukan Tentukan Nilai dari F A per 3 A per 3 Gimana caranya? Simpan Caranya yaitu adalah A per 3 A per 3 A per 3 Sama dengan Ini lihat X nya Yang tadi disini kan X Ini X Sekarang saya ubah nilai X Menjadi A per 3 Maka Disini 8 X nya kan sudah berubah Jadi A per 3 Maka jadi A per 3 Jadi A Makanya A per 3 Lalu dari sini 8 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk yang sebenarnya dalam bentuk perpangkatan 8 itu pangkat berapa? Yaitu 2 pangkat 3 Tapi ingat kan ini 2 pangkat ikatan 8 Jangan lupa ada dipangkatnya lagi A per 3 Dari sini Apa yang bisa kita lakukan? Lihat sifatnya yang tadi Bahwa kalau misalnya ada suatu pangkat M Lalu dipangkatkan lagi dengan M Maka jadi dikali Sehingga Hubungan antara 3 dan A per 3 Ini M dan M itu sendiri Sehingga saya bisa lakukan dengan 3 dikali A per 3 Maka jawabannya adalah Kita cari Sehingga Jawabannya adalah 2 pangkat A Gitu Itu nilai dari Fungsi 8 X Kalau X nya adalah A per 3 Gampang kan? Gampang kan ya? Gampang kan ya? Kita ambil contoh lagi nih Lanjut ya Kalau saya punya Fx Gitu ya? Saya punya Fx Saya punya Fx Lalu ada Masih sama dengan 8 pangkat X Maka tentukan Tentukan nilai dari F 1 per 1 per akar 3 Gitu ya? Nah Juga caranya Simpel seperti tadi Kita coba Jadi F 1 per akar 3 Sama dengan 8 X nya ganti 1 akar 3 Gitu kan? Lalu 2 pangkat 3 Dipangkatin 1 akar 3 Gitu Berarti jadi gimana? 2 pangkat kan ada 3 kali Jadi 3 per akar 3 Gitu ya? Lalu Kalau bisa kita sederhanakan 3 akar 3 Gitu ya? Bisa Gitu ya? Berapa? Kalau kita rasionalakan kan gini ya? 3 akar 3 Dikali Akar 3 Per akar 3 Sama dengan 3 akar 3 Akar 3 Akar 3 Akar 3 Sehingga kita caranya Caranya dapat akar 3 Jadi Kalau begitu Ini Sama aja Sama-sama Sama Akar 3 Oke Gitu Nah Itu Tentang Fungsi eksponensial Gitu ya? Tadi kalian boleh baca lebih jauh lagi Bagaimana Disitu banyak contoh-contoh ya Di buku boleh kalian lupa aja Oke Sampai sini Silahkan kalian Tentang menangani kawan-kawan belum Mengerti Atau misalkan kawan-kawan mau bertanya Silahkan nanti boleh ya Kayak gitu Oke Oke Bagaimana cara menggambar grafik Kita akan membahas tentang grafik fungsi eksponensial Bagaimana menggambar grafik dari fungsi eksponensial Jadi Kalau di dalam fungsi Pasti memasihkan suatu bentuk grafik Nah Caranya Gimana? Yang paling mudah Yaitu adalah Menggunakan konsep yang namanya tabulasi Disini saya punya contoh Fx sama dengan 2 pakat Sebelum saya menggeneralisasi ya Jadi saya ambil contoh satu dulu Bagaimana menggambar grafik yang sendiri Nah Caranya Tadi kan saya bilang Pake menggunakan tabulasi Tabulasi Dan gambar Berarti gambar apa Ada tabel Gitu ya Yang ini x Yang ini 2 Pak Ini sembarang Ada tabelasi Tapi kalau misalnya soal sudah dibatasi Maka yang kalian lakukan adalah Sesuai pandangan yang dibatasi kita Soal Gitu ya Saya disini menggunakan min 2 Min 1 0 1 Dan 2 2 Dari sini Kita mulai corek-corek Saya punya 2 pangkat x Saya akan lima 2 x Kita ganti dengan negatif 2 2 pangkat negatif 2 Oke Nah Ada sifat Nah Pen 7 ini sifatnya itu A pangkat negatif M Sama dengan 1 per A pangkat M Jadi biar lebih mudah Karena kita gak mungkin bisa langsung Memangkatkan negatif Kita mulai dulu Kena bentuk positif Bentuk positif Ini adalah Jadi 1 per A pangkat M Gitu ya Nah Disini 2 pangkat negatif 2 Berapa? 2 x 2 x 2 No Tapi kita bukan menjadi 2 1 per 2 pangkat 2 Baru kita bisa lakukan 1 pangkat 2 pangkat 1 per 2 pangkat 2 Itu kan Amp Gitu ya Jadi hasil dari 2 pangkat negatif 2 adalah 1 per Amp Oke Kita lanjut ke Pangkat negatifnya 1 Pangkat negatif 1 Ini ya 1 berarti 1 per 2 pangkat 1 Atau dalam arti 1 per 2 Sekarang kalo saya ganti Ininya jadi 0 Suatu bilangan Berdasarkan sifat disini A pangkat 0 Itu sama dengan 1 Jadi nilai 2 pangkat 0 1 Berarti kalo 100 pangkat 0 1 juga Iya Betul 1 juta pangkat 0 1 Iya Jadi disini 1 Lalu 2 pangkat 1 Ya 2 nya ada 1 Itu 2 Berarti kan 2 pangkat 2 2 x 2 Berarti A 6 8 Oke Dari sini Kalian bisa hubungkan X, Y X, Y X, Y Y nya yang disini X nya yang disini Berarti Min 2, 1 ke 4 Terus Min 1, 1,5 Lalu 0,1 Lalu 1,2 Dan 2,4 Lalu bagaimana menggambar grafik itu sendiri Y Dalam menggunakan Diagram Capesius Diagram Capesius Yang ditanya Dia Diagram Capesius Nah Ternal Diagam Capesius Nanti Saya buat ini 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, gilin, dan kurang sama ya Ini 1, 2, minus 1, nilainya dari mulai 1 per 4 ya, 1 per 4 teman ya Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 1 per 4 sama disini, 1 per 4 disini ya gitu ya Berarti caranya, lihat disini, minus 2 ke 1 per 4, berarti kan dari titik yang ini Kita buletin gitu ya, nah, ini 2, terus dari sini minus 1 setengah, minus 1 ke setengah Tetep disini kan, oke, terus 0 ke 1, oke, terus dari 1 ke 2, 1 ke 2, berarti ini Nah, 1 ke 2, lalu 2 ke 4, 2 ke 4, nah 2 ke 4, setelah itu kalian bisa hubungkan garis itu begini Nah, seperti itu, ini gambar dari grafik fx sama dengan 2 kata x Tapi kita dengan batas min 2 kata 2, itu cara menggambar grafik fungsi Terima kasih